itu Umar pernah duduk dong ya maksyaronisak kata Umar ya maksyaronisak wahai para kelompok perempuan kamu jangan mahal-mahal ketika minta mahar kalau saja ada yang berhak paling mahal tentu putrinya Rasulullah dan istri-istri Rasulullah satisfaksi mahar pada istri-istrinya dan putrinya itu tidak melebihi angka sekian Umar menyebut sekian itu pernah saya hitung sekitar 4 juta 5 juta itu angka minimal sehingga karena ini wanita-wanita tergurma 5 juta itu fleksibel 5 juta seorang katalat sholat itu tidak ada hadisnya seorang katalat sholat ini kalau jenis punya uang kemana kemungkinan ada yang beri sholat seorang katalat sholat dan sholat berarti yang beri buji uang sholat yang beri buji uang rukoh hahaha menyebutkan rukohnya sirang-tirang malah bukan jadi kemungkinan LKB, tapi bisa ada, kalau tidak kisah, nanti berhasil, kecuali ini ada apa, simpel bawa orientasinya sholat, nah kalau orang lainnya orang, orang lainnya orientasinya kemungkinan kan tiga kemungkinan, kemungkinan keempat, karena Allah berfirullah kemungkinan kemungkinan terakhir itu benar, jika Umar itu tidak begitu, zaman itu orang Arab, itu Nabi Kedekanekai Ummi Habibah itu maharnya hampir 1000 dinar, ada yang bilang 400, jadi anggap 400 dinar, ini kumpul, 400 dinar berarti 800 gram, kan lebih lah, kali 4, 1 dinar itu 4,25 gram, sorry, sorry, 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram, berarti kalau 400, kali 4, kalau 2,25 gram, itu 1 gramnya kan sekarang 500 ribu, berarti berapa mas? 100 ribu? 100 ribu? 100 ribu? 100 ribu? Wat day Royal 1 bola championship di sini di contohnya, di contohnya, orang weduh ahli 수arka yang mahernya di kasihkan suaminya lagi satu setiap tahun, contohnya kan kayak iso seperangkat talat sholat tidak ada buku di jalan suarga kan karena ini kan perempuan yang ada suarga sih yang mahernya dikasihkan suaminya jadi mahernya yang mengharapnya itu yang saya makan tapi itu satu setiap tahun maka ini bayangannya Qur'an yang ada serabi yang berhati duit terus duit mahernya itu yang saya berhati kurang tahun maka ini disebut fa inti benalakum an se'i minhu nafsan fakulu huwani ammariya maka maher jawa kan seperangkat talat sholat maka ini dikasihkan pasar rupanya walang pulau saja tetap tipis gitu berharga ini kayaknya berharga ini berharga ini berharga ini terus angkos bungkus dengan kertas yang api gitu 10 wu ya berarti berharga ini 100,10 wu lontai ini berharga ini itu saat dekat sampai iku selawasi melandirah barokah nekai santri jawa, berharga ini umar pidato begitu ya kira-kira gampangannya terjemahnya diantara perempuan yang mendengarkan itu protes ya umar sama siapa utaknya lezada ga ilaika wa kakala ta'ala wa ataitum ihdahunna kintoran kintoran itu malsing la hasro lah la adadalah umar keputusan seperti itu tidak wilayah kamu Allah yang Tuhan saja membayangkan wa ataitum ihdahunna kintoran dan kamu memberi istri-istri kamu itu kintoran harta yang tidak terhitung wa isa buk batasi satu sutai yang kurang agak yang fortuner yang atapesak kintoran itu harta yang tidak terhitung Allah saja bayangkan maher boleh kamu memberikan istri kamu itu kintoran seorang jawa seorang jawa nah aku seorang jawa dalil seorang jawa seorang jawa seorang jawa dalil ada hasil walaupun teman ini hadidin peristiwa itu itu peristiwa itu itu jadi ada yang memikir ketemu yang memikir saya memikir saya memikir seorang yang mau saya memikir saya memikir saya memikir pokoknya ya Rasulullah saya ini perempuan yang tidak ada yang menanggung jika engkau punya minat ke saya wahadulahkan nafsi saya memberikan diri saya untuk kamu ketika nabi kelihatan tidak tertarik ke sana bicara-bicara ini berkata-kata nabi 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 karena nabi usaha ini tidak beda aneh kan ini jawab nabi 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 ini kan hukum rabbi pertama mampu biaya ibu jadi jadi mereka dimulai tapi cara rabbi kamu semua ini insya Allah haram orang mampu 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 nama bayangan arah ini ayat ini di wajah yang jawa mereka Allah bayangkan wain arat tumusti bedala zaujim maka zaujim wa ataitum ikhdabun akim toron falat takhudu min wisayika jika kamu menghendaki nikah nikah perempuan semangannya kemudian kamu ingin menceraikan istri itu yang sudah kamu nikah maka jangan ambil sama sekali apa yang sudah kamu berikan Allah yang sudah kamu berikan apa? apa itu? tidak ada yang berhubungan tidak ada yang berhubungan tidak ada yang berhubungan tidak ada yang menarik kembali seberangkat halak sholat atau dikelamin 5 tahun tentu itu seperti apa? jadi tidak usah dilarang pengiran tidak ada yang menarik kembali jadi ayat itu kan bayangkan ada orang menarik kembali mahernya mereka fortuner kan kemungkinan saya sudah bisa melarik tarik balik kan saya sudah melarik ini fariguan saya sudah melarik saya sudah melarik ini gunung tidur sekarang pegatan kan saya sudah bisa melarik kalau ini keliaran keluarga ini ditarik ada minat menarik karena jumlahnya signifikan apa? makanya Allah wa'ataitum ikhda'una berpun jumlahnya signifikan tertarik mengambil saya sudah bisa melarik ini harus dipegang tidak ada yang jawa orang yang menarik seorang jawa kepikiran tidak menarik dengan hari saya jawab tidak kepikiran kan seperangkat halak sholat selama 5 tahun kan sudah suak-suak itu tidak bisa dilarang pengeran salah tak khubu minhu say'a ujud jarik menek orang yang menarik itu tidak menarik seorang yang menarik mereka tidak menarik ini makanya ini rabi jawa itu bisa dibayangkan di koran makanya jarang orang rabi orang arak apa ya orang kuat mahar 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 4 miliar 4 miliar 4 miliar kalau mahar saya isi ini misalnya orang indonesia saya kasih mahar misalnya 500 juta sama murah-murah yang mengharap 1 miliar ya 1 miliar setengah dia berhak punya rumah tapi kan di nabi ya unik gak ada aturan ketat itu padalah lagi tapi nabi menikah api api orang wedo esaruhun namun nah biayanya murah tapi murah-murahan tapi kalau rukah itu marah marah makanya habis ini saya tidak merahfaham orang wedo yang diridani yang lanang yang nyodak mahar yang dikak yang lanang saya seberang katalak sholat dikak itu resolusi saya bisa misalnya dagangan bangkrut terus ditempohi sampai seperang katalak sholat tapi kalau mahar fortuner kalau saya collab satu syutokan itu bisa ditempohi itu mau nganti fortuner ditempohi dikakai yang lanang yang dulu biaya yang mahar itu suargo makanya ini bayangannya wanita suargo adalah yang sedekahkan mahar dikasihkan semingat itu kira-kira mahar diperangkat sholat atau fortuner kira-kira ini hadis fortuner tapi itu bisa bantah wah bagus bah sejaman nabira fortuner itu yang ini ini saya sudah goblek bareng saya ini goblek muridnya apa goblek goblek jadi sejaman yang goblek yang fortuner sejaman proses itu saya sudah berkata berkata dengan rida yang berkata yang akhirnya saya kembali jalan rida 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 saya ketemu aku rida saya rida 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 saya semoga beresuk menjir rodi dhu billah di robba wafil islam di rida dengan Qur'an itu kadang jauh sekali jadi termasuk sunnah rasul itu memperbanyak mahir nabi yang ngapi aneh kaya ngonek maharnya mahal sekali sama istri-istrinya Edina Ali yang kona'a kaya ngodet ini pun menyiapkan dua onta untuk pernikahan dengan Sayyidah Fatimah dan onta itu bayangannya ya dibel terus dibelikan emas jadi itu gak enak masyur ini hadis-hadis sohari saya ngasih dari onta itu disembelah Sayyidah Hamzah ketika beliau ngalami mabuk yang zaman itu mabuk belum diharamkan dalam islam jadi itu yang penting dihitung kalau onta dua itu kira-kira-kira 30 juta 30 juta, 30 juta, 30 juta, 60 juta itu dipersiapkan Ali mau dijual untuk beli emas padahal Edina Ali terkenal kona'a, istrinya Sayyidah Fatimah juga terkenal kona'a itu nilainya keinginan beliau masih seperti itu jadi gak terlintas seperangkat Allah tahu nah gua itu ngantuk dua seneng tapi lu era barokah, nah ini peringatan siapa yang seneng aku, lu era barokah mana itu kawin maheri nganggu rupiah nganggu tanggal lahir ini jauh bahasa Arab ibu bustabara barokah mergong ngel ngelok ya ini latihan bahasa Arab yang ini ilmunya pas-pasan kok bahasa Arab no sewu sangang-angatus itu ngpulok lorokan sesuatu lagiran pulau mati buat sendiri tata itu yang kok bahasa Arab no nipu tata ko ilah kena opo badi nikah no tiang ngapus ojo i bahasa Arab jelimet maksud jumlah maher berarti bila bila kena iso lo bau kia ilah kake duwe na iso bila maheri ku bila kasa iki kelahiran nih bila misalnya singgara bisa iki ronga ku bila kan lahire itu bila lahire dulane taune pokoknya maheri terus beskul muslim gua takai duwe nah orang tak jelis jelis nu tak ada nurunan asal langsung sebuah orang berjahatan gua kefat woi kus ngel ngel owo ngisir abda roka kiai ku wong soleh nomor loro ikhlas ngel ngel owo ng fasek woi terus mw ngel 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 owo ng soleh Terima kasih telah menonton!